selamat menikmati selamat menikmati jadi bubur ketan hitam tuang ke panci perebusan lalu saya tambahkan 3 kali lipat dari banyaknya ketan hitamnya jadi ini 1500 cc air atau 1,5 liter saya beri 3 lembar daun pandan lalu saya tutup dan saya rebus atau didihkan selama 5 menit setelah airnya mendidih jadi dihitung setelah mendidih ya 5 menit setelah mendidih matikan kompornya lalu tutupnya jangan dibuka diamkan selama 30 menit jadi untuk menghemat waktu dan supaya nanti hasilnya lebih endes kita tinggalkan dulu ya ketan hitamnya ini adalah 500 cc air kita akan didihkan untuk membuat santannya saya tambahkan dengan 1 lembar daun pandan tutup kita didihkan ya kita didihkan supaya aroma daun pandannya keluar setelah mendidih saya akan tambahkan secara bertahap santan kental saya pakai santan kemasan ya 130 cc santan kemasan dan saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam biar gurih sambil diaduk-aduk nah ini gak boleh kebesaran ya apinya ya saat membuat santan akan pecah seperti ini kalau apinya terlalu besar harus menggunakan api sedang saja sambil diaduk-aduk kita turunkan apinya sambil kita tunggu warna daun pandannya berubah ya supaya lebih sedap aromanya lebih keluar santannya bertahap kita masukkan sambil diaduk dan apinya tetap sedang tes rasa nah ini sudah gurih tapi saya mau tambahkan sedikit gula ya 1 sendok teh gula dan sedikit vanili 1.8 sendok teh vanili sambil diaduk-aduk nah setelah cukup matang kita matikan kompornya tes rasa udah oke kita sisihkan ya lalu kita kembali ke buburnya nah ini setelah 30 menit hasilnya seperti ini ini hasilnya bisa berbeda ya kalau misalnya ketan hitamnya lebih pulen dia akan langsung lembek ini masih keras jangan panik gak apa-apa kita akan tutup lagi dan kita rebus lagi sebelumnya saya tambahkan dengan 250 gram gula merah plus gula pasir dan 1 sendok teh garam serta sedikit vanili 1.8 sendok teh vanili agar tidak enak ya garam itu wajib walaupun sedikit tutup didihkan kita hitung ya sejak mendidih kita hitung selama 7 menit setelah 7 menit baru nanti akan kita matikan kompornya tetap jangan dibuka dalam kondisi tutupnya tetap tertutup matikan kompor diamkan 30 menit nah 30 menit kemudian hasilnya seperti ini dia lebih udah empuk ya nah seperti ini nah ini kita akan nyalakan lagi kompornya untuk mengkoreksi rasa dan membuat kekentalannya sesuai dengan selera teman-teman kita tes dulu rasanya sambil ini saya nyalakan dengan nyal api kecil ya teman-teman udah oke manisnya udah sesuai selera sambil kita aduk sebentar saja nah makin lama dia makin mengental nah jangan terlalu kental ya ini sudah cukup kita akan matikan kompornya karena nanti setelah dingin buburnya akan berubah menjadi lebih kental matikan kompor nah hasilnya seperti ini ya ini saya tidak menambahkan tambahan tambahan tepung apapun ya ini murni kentalnya dari ketan hitamnya sendiri sekali lagi tes rasa sudah oke nah siap disajikan seperti ini lalu beri santan gurihnya wah ini aja udah enak banget beneran deh nah santannya tidak pecah ya teman-teman selamat menyantap bubur ketan hitam semoga suka selamat masak untuk keluarga and the surendes manius sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner Nusantara manius